Pemirsa selain keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Menko Paul Hukam Mahfud MD mengatakan perlu adanya pembangunan sistem yang lebih canggih untuk melindungi data dari peretasan. Sementara Menko Minfo Joni G. Plate mengimbau penyelenggara sistem elektronik privat juga mewaspadai peretasan. Peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1. Berarti tingkat di tingkat 2 itu pengesahan di parikurna tidak akan ada pembahasan substansi. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan cyber. Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada. Saya juga ingin menyampaikan bahwa serangan-serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karena kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan-keamanan data di sistemnya masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan Wakil Ledekan Fakultas Ilmu Komputer atau Vilkom UB, Dr. Inginer Herman Tole dan Muhammad Farhan selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Mas Farhan, tadi ada salah apa ya, katakanlah fakta yang sebenarnya sudah kita ketahui saat ini. Dimana ketika BSSN mengalihkan kepada Kemenkominfo, ini adalah ranah mereka Kemenkominfo menolak bahwa pengamanan data bukan tupoksi dari kementerian. Kemarin Komisi 1 DPR juga melakukan RDP dengan Kemenkominfo, apakah ini juga menjadi salah satu bahasannya? Oh sangat, karena bagaimanapun juga sebetulnya memang, kalau pertanyaannya gini dulu ya, pertanyaannya mesti hati-hati sekali. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan penyimpanan data di lembaga pemerintahan? Maka jawabannya adalah masing-masing lembaga yang melakukan pengimpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi. Jadi kalau data Kemenkes, data fakta. Data pemilih umum, ya KPU. Data KTP, ya Kemenkes dalam negeri. Jadi dalam pertanyaan itu benar bahwa tanggung jawab pengamanan dari penyimpanan data itu bukan tanggung jawab Kemenkominfo. Nah, setelah itu apa yang belum di tanggung jawab BSSN? Tanggung jawab BSSN itu ada dua. Satu, membuat sistem pengamanan cyber nasional. Kedua, memastikan agar semua lembaga mematuhi sistem tersebut. Problemnya adalah dari pemaparan dari BSSN sendiri, dari berbagai macam peringatan yang diberikan oleh BSSN, tingkat kepatuhannya itu maksimum hanya 10% lembaga-lembaga ini. Nah, itu problem. Sampai sekarang, kita belum bisa menjawab. Satu, kenapa sih lembaga-lembaga negara ini tidak patuh kepada standar yang ditapai oleh BSSN? Kedua, bagaimana cara memastikan agar lembaga-lembaga ini patuh kepada BSSN dalam mengikuti standar keamanan cyber? Tiga, harus ada evaluasi apakah memang yang dibuat oleh BSSN serta kualitas sumber daya manusia dari BSSN ini sudah cukup canggih sesuai dengan perkembangan. Karena untuk menjual kritik bahwa, wah soalnya teknologi dan sumber daya manusianya BSSN tidak sekalian yang diharapkan. Nah, saya kira itu tidak fair. Kita harus betul-betul menunjukkan sebuah kepercayaan lewat pengujian kompetensi dari sistem yang dibuat oleh BSSN serta kualitas sumber daya manusia BSSN. Oke, itu semuanya ada dalam payung hukum Undang-Undang PDP ini, Mas Parhan? Kalau dalam Undang-Undang PDP yang menjadi penanggung jawab dari keamanan data pribadi tersebut adalah wali data atau lembaga atau organisasi yang melakukan pengumpulan penyimpanan perolahan data. Nah, standarnya nanti siapa yang bikin? Standarnya yang bikin itu BSSN, tetapi yang memastikan kepatuhannya itu adalah sebuah lembaga baru yang akan dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia, di bawah langsung Presiden Republik Indonesia lewat sebuah fair press. Nah, kalau ditanya lagi ke saya pribadi, apakah saya cukup istilahnya apa namanya, tenang gitu ya? Kalau kata orang Sunda Marek, benar-benar gitu ya? Nah, gitu ya. Wah, ada armanya, ada peraturannya? Belum, saya belum tenang. Karena, yang saya khawatirkan ini adalah pemberdayaan dari lembaga ini sendiri. Memang lembaga ini secara konsep memenuhi prinsip independenisme. Tetapi, dalam prosesnya, kita tahu sendiri, lembaga negara yang berada langsung di bawah Presiden dan dibentuk lewat semua fair press, tidak akan berdaya. Oke, oke. Masih panjang ya perjalanan dan juga pekerjaan rumah dari kita semuanya masih-masih. Baik. Enggak, itu bukan masih panjang. Itu keputusan politik yang secara pribadi saya sangat khawatir. Oke. Bagi anggota DPR Komisi 1, yang terlibat di dalamnya saya merasa tanggung jawab dan merasa dosa. Karena, yang saya usulkan itu tadinya adalah lembaga perlindungan data pribadi ini adalah kementerian dari mirip lembaga negara yang ditunjuk atau dibentuk oleh Presiden berdasarkan peraturan atau perundangan-perundangan. Nah, kalau kalimat itu yang diopai, maka ada kemungkinan si lembaga perlindungan data ini akan serah kelementerian. Satu entitas sekuat itu berarti ya, memang ya? Iya. Baik, baik. Itu entitas sekuat itu karena apa? Berarti yang dihadapi tidak cuma hacker-hacker. Tetapi juga lembaga lembaga pengumpul data kelas dirinya. Sekelas Amazon, sekelas Microsoft, sekelas Microsoft. Ayo lu. Baik, baik. Nah, ini yang mungkin saya khawatir lah. Mudah-mudahan nanti peraturan pemerintahnya bisa memberikan jalan keluar. Baik, baik. Saya ke Pak Herman. Mungkin Pak Herman terakhir singkat saja. Apakah undang-undang PDP dan juga tadi ya, ide dari Mas Farhan yang sampai dengan saat ini juga masih digodok ya. Semoga masih digodok. Ini bisa menjadi titik terang dari... Udah final. Baik, udah final. Memang tidak ada, ya katakanlah, bagaimana kita harus mencari solusi sebagai titik terang supaya keamanan data siber di Indonesia ini bisa aman ke depannya. Mungkin Pak Herman, ada yang ada? Ya, menurut saya ini satu langkah yang baik ya, awal yang baik ketika kita sudah punya undang-undang yang itu mengikat gitu. Mengikat tidak hanya kepada kita sebagai pemilik data pribadi, tapi juga kepada perusahaan baik pemerintah maupun swasta maupun pemerintah yang menyelenggarakan layanan elektronik. Karena ada tanggung jawab untuk melindungi datanya. Kalau ada kebocoran data, maka pihak pemilik aplikasi ini harus bertanggung jawab. Nah, sehingga itu kan menjadi satu kewajiban bagi penyelenggara yang mengelola data dari masyarakat ini bertanggung jawab untuk mengamankan data itu. Sehingga jika ada kebocoran data seperti ini, misalkan masyarakat bisa menuntut. Ini bagaimana keamanannya kok, apa namanya, bisa bocor datanya. Sehingga ada konsekuensi hukum tadi yang membuat pihak baik perusahaan maupun swasta pemerintah itu tadi yang penyelenggaraan aplikasi itu bertanggung jawab terhadap data yang dikumpulkan atau diolah dari masyarakat melalui aplikasi-aplikasi yang ditemukan. Saya pikir ini menjadi titik awal yang baik yang saya sepakat dengan mahasiswa tadi bahwa ini memang harus juga ada lembaga mungkin yang lebih kuat gitu ya. Tidak sekedar di bawah presiden tadi yang kita juga perlu ini sebagai satu pertahanan nasional gitu. Yang juga bagaimana kita bersaing atau di dunia ini kita bergerak bersama dengan pesan-pesan besar. Terus di Google, Facebook yang sekarang jadi metal dan sebagainya mereka juga mengumpulkan banyak data dari kita gitu sebagai penggunanya. Bagaimana kemudian kita juga bisa punya satu sistem yang bisa memanfaatkan data-data itu untuk ya untuk masyarakat kita bersama. Semoga bisa menjadi pertimbangan ke depannya ya kalau misalnya sekarang tidak bisa mungkin dalam waktu dekat. Baik terima kasih atas waktunya Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer atau Filkom Universitas Brawijaya, Dr. Injiner Herman Tolle dan juga anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami di MNC News No Sore hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.